Kepolisian Republik Indonesia turun tangan mendalami informasi mengenai paket berisikan organ manusia yang akan dikirimkan kepada salah satunya desainer asal Indonesia yang berada di Singapura, Arnold Putra. Hal tersebut terungkap berdasarkan temuan Polisi Federal Brazil. Kepolisian Republik Indonesia pun telah menyurati Interpol di Brazil dan Singapura untuk mengonfirmasi mengenai informasi dugaan keterlibatan desainer asal Indonesia Arnold Putra dalam Sindikat Pemesanan Organ Manusia. Karopemas Divisi Humas Polri, Brigjenpol Ahmad Ramadan menuturkan surat tersebut telah dikirimkan oleh Interpol Polri tertanggal 24 Februari 2022. Isinya berupa permintaan konfirmasi terkait penggerebekan Polisi Brazil soal kasus perdagangan organ manusia. Sebelumnya Polisi Federal Brazil mengungkapkan bahwa tangan manusia bersamaan dengan tiga paket placenta manusia telah dikemas dan dikirimkan dari Manaus, Brazil ke Singapura. Penyelidikan awal dilakukan setelah menggerebek laboratorium di Amazon State University. Tersangka utama adalah seorang profesor anatomi di kampus tersebut. Polisi Brazil menyebut bahwa laboratorium anatomi tersebut melakukan ekstraksi cairan tubuh. Organ-organ manusia diawetkan dengan metode plastinasi dengan bahan-bahan seperti silikon dan epoksi yang digunakan sebagai pengganti cairan dan lemak tubuh untuk mengawetkan organ-organ tersebut. Pihak berwenang menyatakan organ-organ itu diambil untuk seorang desainer asal Indonesia yang menjual aksesoris dan pakaian menggunakan bahan-bahan dari bagian tubuh manusia. Dikutip dari Vice, seorang petugas Polisi Federal di Brazil mengonfirmasi bahwa organ-organ tersebut tengah menuju Singapura dan telah meninggalkan pantai Brazil. Namun masih belum jelas apakah paket yang berisi organ manusia tersebut telah dicegat. Profesor yang menjadi tersangka utama itu pun sedang menjalani penyelidikan dengan pihak berwenang untuk menentukan apakah profesor tersebut melakukan kejahatan perdagangan internasional organ manusia yang bisa diganjar hukuman penjara hingga 8 tahun di Brazil.